Intro Halo Kobra Badi, selamat datang di Kobra Desis, Dental Insights and Stories Kobra Desis adalah program terbaru dari Kobra Dental yang akan membahas hal-hal seputar kedokteran gigi, alat kesehatan, serta tips and trick dan maintenance Pada episode pertama ini, kita akan membahas dental unit dari Gnatus Sudah hadir, di sebelah saya, Pak Aga merupakan produk spesialis Gnatus Indonesia Oke, terima kasih mas Untuk kali ini, saya akan membahas produk dental unit dari brand Gnatus Nah, brand Gnatus sendiri itu adalah brand dari Brazil Dia di Indonesia itu, melalui single distributor PT Kobra Dental Indonesia, sudah 30 tahun eksis di Indonesia Nah, untuk tahun 2020 ini, Gnatus itu menghadirkan 3 seri terbaru yang mereka Seri pertamanya itu adalah S200, seri keduanya adalah S300, dan versi tertingginya untuk segmen high-nya itu adalah S500, Pak Wah, itu yang terbaru ya Pak Aga ya, S500 ya? Ya, yang terbaru S500 Oke, bisa di detail lagi Pak, dijelaskan apa saja sih fitur-fitur yang terbaru dari Gnatus ini? Oke, untuk S500 sendiri, di pasar Indonesia itu, kita ada 2 tipe, S500F dan S500H Nah, untuk yang H itu, dia model dari atas, serangsangnya dari atas, yang S500 itu, dia serangsangnya dari bawah Nah, seperti biasa dental unit yang lainnya, 4 komponen dental unit yang perlu kita faktikan adalah Yang pertama adalah dental chair, yang kedua adalah delivery unit, yang ketiga adalah assistant, meja assistant, yang keempat adalah lampu Nah, untuk S-series ini adalah, karena series terlengkap, dia untuk dental chairnya sendiri, pertama motornya dia sudah elektrik motor Kedua, bahan pabriknya itu, dental unit dental chairnya itu terbuat dari kuit sintetik Wah Oke, terus untuk fitur keamanannya sendiri, dia punya namanya anti-crushing system Anti-crushing system itu, dimana ketika terjadi sesuatu, ada-ada suatu barang di bawah unitnya itu, dental chairnya itu, dia akan otomatis berhenti Untuk meminimisasi kejadian yang tidak diringkan Plus, dia juga punya namanya detectable arm, jadi untuk yang bagian customer nya itu, bisa diturunkan dan menaikkan arm nya Untuk dari unggulan untuk dokternya sendiri, dia punya namanya 4 memory setting Yang dimana dokter itu bisa men-set settingan sesuai dengan keinginan dia Contohnya misalkan refresh nya dia 30 derajat, terus bawah nya dia mau 100 derajat, itu bisa langsung set Kembali satu, dua, tiga, atau empat, jadi entar kalau jika dia ingin pancang lagi, dengan mudah, dia tinggal pencet tombol memo setting aja, itu sudah pasti pilihan dia Oke Nah, selanjutnya untuk foot pedal nya sendiri, dia ada dua Yang pertama itu untuk menggerakkan dental unitnya, yang kedua itu untuk bul, bul nya dia selamat benar Nah, yang spesial infeksi ini, yang S5 itu, dia sudah dilengkapi dengan joystick Jadi untuk naik turun nya, motor nya itu, dia hanya menggerakkan, naik turun sampai mati Pedal untuk bul nya, itu sudah dilengkapi 3 fungsi, yang pertama fungsi untuk angin dan air Kedua, kalau emang dia tidak membutuhkan air, dia bisa dimatikan, bagian saja, itu mati Terus, ada fitur untuk angin, jadi kalau dokter lagi ke bul, tiba-tiba dia membutuhkan fitur angin doang, kan biasanya pakai tarif dari trewestering Nah, itu tidak perlu, setelah setelahnya, dia akan di posisi nya semula, di hand fist nya itu tinggal pencet, tombol, puter dal nya itu ke luarannya Oke Nah, terus, di dentari si manas ini, dia itu ada namanya zero position mas Zero position itu adalah, fitur dimana, ketika dokter sudah selesai mengejakkan pasien, dan dia ingin tutup kliniknya Itu kan biasanya harus dipucat dulu, bed rest nya, seat nya itu harus di posisi awal Nah, itu kan makan waktu, kalau harus buka kanan, kiri, bawah, gitu kan Nah, dia cukup satu tombol saja, itu langsung, dental visit nya itu, turun sampai posisi awal Dan itu tinggal langsung dicabut, kompresor nya aja Untuk dripper ring nya, itu sudah dilengkapi dengan pad control, yang dimana dokter bisa mengejarkan, selain menggunakan tutup pedal, dan juga dia ada pad control nya Di pad control nya sendiri, itu juga ada pad control nya juga, terus dia sudah dilengkapi, satu 3-way steering, dua konektor high speed, satu konektor low speed, dan juga scaler Dan tambahan, portable factory, setelah lain itu, kita lanjut ke water system, atau water system, atau disebut asisten, meja asisten Nah, di meja asisten ini, dia itu, meja nya cukup panjang tuh, bisa digerakannya ke kanan Di water system nya itu, dia juga dilengkapi oleh pad control Jadi, selain dokter nya yang bisa menggerakkan, naik turun nya dan tata, si asisten juga bisa menggerakannya Nah, untuk bawah nya terdiri, bawah nya itu, dia bisa digerakkan kiri yang ke kanan Nah, jadi, pemudaran masin nya, ketika berkumur, cukup sedikit seher aja, bawah nya, di masin nya tinggal ingat kiri, langsung dibuat Nah, dan juga yang terakhir adalah, yang menariknya lagi, di meja asisten itu, dia sudah ada 3 kelengkapannya Yang pertama itu, keyway steering, kedua itu ada HPE suction, yang ketiga ada salina suction Oke, lanjut nya, yang feature terakhir nya dari S500 itu, lampu nya Lampu nya, dia dilihat lapi OL5, LED, sensor gerak, dan juga dia bisa kita atur tingkat kekupan nya Silahkan mau terang banget, sedikit redup, dan juga sedikit redup lagi ya Ya, feature terakhir nih yang tidak dipunyai sama sejari lain adalah, multimedia mah, di sebut Multimedianya juga ini, dia, atau yang tersebut, instaoral camera, dia ngelayangnya standar, medical standar Itu 17 isi, dilengkapi OL5, kamera, pokoknya versi ini, dokter tinggalkan input aja, tidak lengkap semua Kalau dokter butuh harapan lainnya, kompresor dan lain-lainnya, kalau ada yang tau, dan siap dengan brand sensor kembangannya mas Waduh, mendengar penjelasan dari Pak Aga nih, kayaknya sangat-sangat fituristik nih ya Pak Aga ya Pasti, kalau S500 ini emang produk terbaru dari Genatus ya Pak Aga ya Waduh, bagi Cobra Bundy, kalau ingin upgrade dental unit nya, silahkan datangi Cobra Dental terdekat di kota anda Apalagi dari produk Genatus, S500 khususnya, itu merupakan produk terbaru di tahun 2020 yang mempunyai fitur yang sangat-sangat up to date Betul Pak Aga ya, memudahkan untuk dokter sekalian, serta asistennya pun untuk praktek Oke, Cobra Bundy, sangat detail penjelasan dari Pak Aga Kita sekarang sudah mengetahui fitur apa yang ada di dental unit, serta keunggulan-keunggulannya untuk produk terbaru dari Genatus Sekarang, kita akan membacakan nih ada pertanyaan dari dokter gigi Inekel di Medan Pak Aga, ada pertanyaan yang bisa kita jawab Halo, Cobra Dental, saya seorang dokter yang baru membuka praktek dan belum terlalu tahu bagaimana merawat sebuah dental unit yang baik dan benar Saya ingin bertanya, tentang hal sederhana saja yaitu tentang membersihkan dental unit Apakah tidak boleh menggunakan zat-zat tertentu atau bisa menggunakan sabun biasa ketika terkena darah atau percikan lainnya Dan bagaimana tentang penggunaan kontrol keypad, bagaimana agar tidak cepat rusak Terima kasih Silahkan Pak Aga kalau ada tips dan trik dan menjawab pertanyaan dari dokter Inekel Oke, untuk sementara basicnya untuk perawatan dental itu adalah kita harus menyediakan namanya stabilizer Karena kan dentalnya menggunakan risk tank Satuanya makin naik risk, naik turun, mengakibatkan rusak kepada modul Kita lebih baik menggunakan stabilizer pertama Terus untuk kompresornya juga itu penting karena kan dia menggunakan suplai angin Nah, kompresornya juga itu harus kita terawat, rajin membersihkan kompresornya Terus otomatis kan, dental unitnya itu dari eksternal sudah terjaga Kita harus langsung ke dental unitnya Nah, dental unit itu biasanya kan bersinggungan sama customer-nya, pasiennya Yang dimana itu kita tidak tahu, mungkin ada pinakit apel buat pasien Untuk mencegahnya Itu kita memang menyarankan menggunakan dental unitnya Kita bersihkan, tadi kita bersihkan dental unitnya Kedua, dental unitnya Ketiga itu kita bersihkan water unitnya, mediatristannya Dan juga lampunya Itu sih poin-poin yang kita sering tekan Karena itu sumber-sumber dari virus-virus itu Kuman-kuman, percari-percari, semua di situ Oke, jadi cukup menggunakan alcohol 70% ya Pak? Ya cukup Oke, kalau untuk menjaga keypadnya nih Kan biasanya itu bagian yang mudah rusak nih Karena penggunaan yang tidak hati-hati atau Oke, nah untuk keypad itu biasanya kebanyakan rusak Karena kita bersihkan dengan tangan Terutama kuku Yang misalnya merobek ke keypadnya Biasanya yang dengan cara pengurusannya itu kita menggunakan wrapping Yang biasa kita dikatakan buat buah-buah itu Bisa tutupin keypadnya itu Atau kalau kita memang ingin membentui Itu ada namanya barier Film barier Dimana itu Seperti rakban Tapi makhlukus Dia tidak bisa nempel Meninggalkan bekas rem Itu gantuan seperti itu Itu semua opsi sana dokter Dokter kalau mau emang yang ekonomis dan ganteng Didapet dimana-mana yang pakai wrapping Rating itu Untuk basic perawatannya Yang penting Kalau biasanya Kita itu kan punya apa service Di perusahaan Pt. Kompladental itu Dan juga teknisi kita banyak Baru di seluruh Pt. Kompladental Dan kita selalu punya manual servicenya Itu biasanya Dari setahun itu Kita sarankan dua kali Sekali per dua bulan Itu maintenance saja Cek-cek angin Cek-cek Konektor-konektor Saliva Segala macam itu Dicek semua Agar Tidak terjadi bimbing batang Ketika ini terjadi bimbing batang Efeknya akan lebih fatal Emang Kadang Kalau belum usap Kita belum service Nah itu Semoga sebisa mungkin Kita ingin dididakkan Biotopi seperti itu Lebih baik mencegah Daripada semuanya Mas Ya Seperti itu ya Raga ya Oke dokter-dokter Kobra Babi semua Semoga Pertanyaan dari dokter Ineke Menjawab semua pertanyaan dokter Sekalian nih Yang menonton Cukup mudah ya Untuk perawatan dental unitnya Balik lagi ke dokter masing-masing Untuk menjaga kliniknya Khususnya adalah dental unit Agar terhindar dari bakteri dan virus Di zaman pandemi saat ini Dan juga perawatan-perawatan Yang sebenarnya bisa dilakukan Oleh dokter Atau oleh asisten dokter Baik kobra Babi Sekarang sudah di penghujung acara Semoga apa yang telah kita sampaikan Khususnya dari Pak Agar sebagai Produk spesialis dari Genatus Dental unitnya Khususnya yang kita bahas Pada episode kali ini Semoga dapat Memberikan informasi Yang berguna Untuk dokter-dokter sekalian Jangan lupa Untuk kobra Babi Like, share, dan komen Terus Sosial media dari Kobra Dental Untuk mengetahui Informasi-informasi Terupdate Dari promo-promo Informasi Atau tips and trick Selanjutnya Sampai jumpa di Kobra Desis Episode selanjutnya Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih